Rusihan Tiasno bin KGS Nangnum, siswa kelas 2 SMP Lubuk Linggau, tewas dibunuh kawanan begal di Jalan Patimura, Lubuk Linggau Barat 2, Sumatera Selatan. Korban tewas dengan kondisi usus terburai, sementara sepeda motornya lenyap di bawah kabur kawanan pelagu. Jasad korban yang ditemukan satu hari setelah kejadian, langsung dikebumikan tak jauh dari kediamannya. Korban tewas ketika akan bermain ke rumah temannya dan melintas di jalan yang sepi. Selain membawa kabur motor, pelaku juga menusukkan senjata tajam ke bagian perut dan perut. punggung korban hingga tewas. Jasad korban akhirnya ditemukan pada minggu dini hari di balik semak belukar.